Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak ibu semuanya Bertemu kembali dengan ibu Duilusiria Dona Kali ini kita akan melanjutkan materi bab 4 yaitu virus Virus ada dalam materi biologi kelas 10 semester ganjil Virus seperti pada pertemuan sebelumnya ada pada KD 3.4 yaitu menganalisis struktur replikasi dan peran virus dalam kehidupan IPK atau indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini adalah Yang pertama menguraikan tahapan proses reproduksi virus yaitu daur litik dan daur lisogenik Yang kedua menguraikan peran virus dalam kehidupan dan partisipasi remaja dalam mencegah penyebaran virus Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sejarah penemuan virus, ciri-ciri virus, struktur dan pengelompokan virus Pada pertemuan kali ini kita akan membahas reproduksi virus dan peran virus dalam kehidupan Baiklah sekarang kita lanjut pada sub materi yang pertama pada pertemuan kali ini yaitu reproduksi virus Seperti yang kita pelajari sebelumnya, virus merupakan partikel penginfeksi yang terdiri atas asam nukleat berselubung protein Dan ada juga yang dilindungi oleh amplop bermembran Virus dapat bereproduksi atau bereplikasi dan memperbanyak diri karena memiliki asam nukleat Namun ia tidak memiliki enzim-enzim metabolisme dan peralatan untuk membuat protein misalnya ribosom dan organel lainnya Oleh karena itu virus hanya dapat bereplikasi atau memperbanyak diri di dalam tubuh makhluk hidup atau sel inang Makhluk hidup itu sendiri adalah sel bakteri, sel hewan atau sel tumbuhan Oleh karena itu virus dinamakan parasit intracellular obligat Untuk menjelaskan reproduksi virus, biasanya kita gunakan virus yang menyerang bakteri atau kita kenal sebagai bakteriofag Bakteriofag seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya berbentuk kompleks atau T4 Di mana ia memiliki kapsit kompleks yang terdiri atas sebuah kepala ikosahedral dan juga aparatus atau serabut ekor Reproduksi virus dibagi menjadi dua siklus atau dua daur Yaitu daur litik dan daur lisogenik Nah, bagaimana sih perbedaan proses daur litik dan daur lisogenik? Mari kita lihat dulu Untuk yang pertama adalah daur litik Pada daur ini, sel bakteri hancur atau lisis Perkembang biakannya dimulai dengan menempelnya virus pada bakteri Enzim virus melarutkan dinding sel bakteri sehingga terbentuk lubang Lalu virus memasukkan atau mengejeksikan DNA-nya ke dalam sel bakteri DNA virus tersebut mengambil alih DNA bakteri Yaitu dengan menghancurkan DNA bakteri Setelah itu, di dalam tubuh bakteri disintensis DNA protein pembungkus dan bagian-bagian tubuh virus lainnya Satu sel bakteri cukup untuk membentuk 300 virus yang baru Setelah virus baru terbentuk, dinding sel bakteri akan hancur atau lisis Sehingga virus yang baru terbentuk akan keluar dan menginfeksi bakteri yang lain Yang berikutnya adalah daur lisogenik Pada daur ini, hanya terjadi penempelan DNA virus pada DNA bakteri DNA virus yang menempel pada DNA bakteri tersebut disebut provak Daur lisogenik terjadi apabila bakteri-bakteri mempunyai daya tahan imun Sehingga virus menjadi tidak virulen DNA virus dimasukkan ke dalam sel bakteri Tetapi tidak terjadi pembentukan bagian-bagian tubuh virus Jika bakteri berkembang biak atau membelah diri Maka provak juga ikut membelah Oke, kita lanjutkan untuk tahapan daur litik Di mana tahapan daur litik ada 5 Yang pertama, adsopsi atau pelekatan Yang kedua, penetrasi Yang ketiga, replikasi dan sintesis Keempat, perakitan Dan yang terakhir, lisis atau pelepasan Berikut adalah gambar tahapan proses daur litik Tahapan yang pertama adalah adsopsi atau pelekatan Di mana virus melekat pada sel inang Atau bakteri di sini Tahap yang kedua yaitu penetrasi Adalah asam nukleat virus diinjeksi ke dalam sel inang Berikutnya, tahap yang ketiga Berikutnya, tahap yang ketiga Komponen virus disusun untuk membentuk partikel virus baru Dan yang terakhir adalah lisis Dan yang terakhir adalah lisis Di mana partikel virus akan keluar Dan menginfeksi sel inang baru Seluruh siklus lisis Dari sel sampai lisis sel Hanya memakan waktu 20-30 menit Pada 37 derajat celsius Selanjutnya, kita masuk ke tahapan daur lisogenik Di mana untuk tahapan daur lisogenik Ada 7 tahapan Yang pertama adalah pelekatan Yang kedua penetrasi Tiga penggabungan atau penyisipan gen Keempat pembelahan sel Kelima replikasi dan sintesis Keenam perakitan Dan yang ketujuh lisis Tahapan daur lisogenik yang pertama Sama seperti pada daur litik Yaitu pelekatan Di mana virus melekat pada sel inang Kemudian tahap yang kedua penetrasi Di mana asam nukleat virus diinjeksi ke dalam sel inang Tahapan yang ketiga Yang membedakan dengan daur litik Adalah penyisipan gen Pada daur litik Pada daur litik DNA virus langsung mengambil alih DNA bakteri Sementara pada daur lisogenik DNA virus atau genom virus Justru malah bergabung dengan genom bakteri Sehingga membentuk asam nukleat Rekombinan atau provak Selanjutnya Pada tahap yang keempat Yaitu pembelahan sel Di mana Jika sel inang Atau sel bakteri membelah Maka provak juga ikut membelah Pembelahan sel inang Menyebabkan setiap sel anak Mengandung genom virus Jika kondisi tidak mendukung Misalnya ada sinar ultraviolet Dan lain-lain Maka virus memasuki Siklus litik Sementara Jika kondisi masih terus mendukung Bagi virus Maka sel inang Terus menerus membelah Dan membawa genom virus Sinyal lingkungan Misalnya zat kimiawi tertentu Atau radiasi berenergi tinggi Biasanya memicu pergantian Dari mode lisogenik Ke mode lisis Nah jika itu terjadi Maka tahapan berikutnya Akan masuk ke Siklus litik Yaitu replikasi dan sintesis Di mana genom virus Mengambil alih metabolisme inang Dan menggunakan materi sel inang Untuk menyusun komponen partikelnya Berikutnya Perakitan Yaitu komponen virus disusun Untuk membentuk partikel virus baru Dan yang terakhir Akan mengalami lisis Partikel virus akan keluar Dan menginfeksi sel inang baru Nah itu tadi adalah penjelasan tentang reproduksi virus Selanjutnya kita akan membahas peranan virus dalam kehidupan Virus selain bersifat merugikan Juga ada beberapa peran virus yang menguntungkan Yang pertama adalah virus Sebagai faktor pada proses rekayasa genetika Yang kedua Virus sebagai agen penyebab mutasi Ketiga Virus digunakan untuk membuat antitoksin Keempat Virus untuk melemahkan bakteri yang bersifat patogen Dan yang terakhir Virus dapat digunakan untuk memproduksi vaksin Untuk peran virus yang merugikan Kita akan bahas satu persatu ya Dimulai dari penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus Contohnya adalah penyakit kuning pada daun tomat Akibat bin golden mosaic virus Daun menggulung akibat turnip yellow mosaic virus Dan mosaik pada daun tanaman tembakau Tanda-tanda umum dari infeksi virus Termasuk Total-total pucat atau coklat pada daun dan buah Pertumbuhan yang terhambat Serta kerusakan bunga atau akar Yang semuanya cenderung mengurangi hasil panen dan kualitas pangan Yang kedua adalah penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus Contohnya ada banyak Seperti hepatitis, herpes, flu, campak, ebola, dan lain-lain Saat ini kita tengah mengalami pandemi covid-19 Dimana penyakit ini menyerang sistem pernafasan manusia Atau kita kenal dengan penyakit SARS Severe acute respiratory syndrome Yang pertama kali merebak di China pada tahun 2019 Agen penginfeksi SARS ini kita kenal sebagai coronavirus Yaitu virus dengan genom RNA Dan memiliki amplop pada struktur luarnya Berikutnya adalah penyakit AIDS Yang disebabkan oleh virus HIV Virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh manusia Atau spesifik pada sel darah putih Ada juga polio yang disebabkan oleh virus polio Dimana virus ini dapat menyerang sistem saraf pusat Dan menyebabkan kerusakan pada sistem saraf motorik Penyakit berikutnya adalah campak Dimana disebabkan oleh virus rubella Campak menyebabkan munculnya ruam kemerahan di seluruh tubuh Akibat infeksi virus Selanjutnya ada penyakit hepatitis Yang juga disebabkan oleh virus Virus ini menyebabkan peredangan pada hati atau liver Penyakit yang juga mematikan adalah Ebola Ebola disebabkan oleh virus Yang pertama kali ditemukan pada tahun 1976 di Afrika Tengah Ebola menyebabkan demam perdarahan Sindrom yang sering kali fatal Seperti demam, muntah-muntah, pendarahan hebat Dan kegagalan sistem peredaran darah Penyakit berikutnya yang sering kita kenal adalah cacar Biasanya disebabkan oleh virus varicella Cacar menyebabkan ruam yang gatal Serupa melepuh pada kulit Yang terakhir adalah penyakit herpes Yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV Penyakit ini menyebabkan Lepuhan pada kulit berwarna kemerahan Dan berisi cairan Baiklah, lanjut yang ketiga Penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus Contohnya, flu babi Cacar unggas Flu burung Dan lain-lain Hewan yang menjadi inang dan dapat menularkan virus tertentu Umumnya tidak terpengaruh oleh virus tersebut Maka disebut sebagai reservoir alami virus Misalnya, satu spesies kelelawar telah diidentifikasi Sebagai kemungkinan reservoir alami virus SARS Kelelawar dijual sebagai makanan di China Dan fesis keringnya bahkan dijual sebagai obat Kedua praktik ini bisa menyediakan jalan Bagi penularan virus dari hewan ke manusia Contoh penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia lain Adalah flu burung Dimana flu burung disebabkan oleh virus influenza A, galur H5N1 Lebih dari 100 juta ekor burung telah mati Akibat penyakit itu Atau dimusnahkan untuk mencegah penyebaran infeksi Penyakit yang disebabkan oleh virus Umumnya tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan atau antibiotik Yang bisa kita lakukan adalah Mencegah terjadinya penularan virus Bagaimana ya cara pencegahan virus? Salah satu cara pencegahan virus adalah dengan pemberian vaksinasi Vaksin adalah varian tak berbahaya atau derivatif patogen Yang merangsang sistem kekebalan untuk membangkitkan pertahanan terhadap patogen yang berbahaya Contohnya adalah cacar api Penyakit virus yang pernah menjadi wabah mematikan di berbagai negara Dimusnahkan oleh program vaksinasi yang dilaksanakan oleh WHO Upaya vaksinasi di seturuh dunia kini tengah dilakukan untuk melenyapkan polio dan campak Vaksin-vaksin yang efektif juga tersedia untuk rubella, gondongan, hepatitis B, dan sejumlah penyakit virus lainnya Seperti yang tadi saya katakan Antibiotik yang membantu kita pulih dari infeksi bakteri Tidak berdaya melawan virus Untuk itu kita harus tetap menjaga kesehatan Dan menjaga kekebalan tubuh atau imunitas kita Sehingga terhindar dari penularan virus Alhamdulillah materi pada pertemuan ini sudah selesai Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menyimak materi ini dengan baik Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian Dan tetap jaga kesehatan Dan terus semangat belajar Sampai bertemu insyaallah di pertemuan berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh